Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silakan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini ada informasi ya terkait masalah Ustadz Yusuf Mansur ini kawan Hai ternyata buli ini belum selesai juga masalahnya ya Hai coba saja bacakan dulu beritanya hai 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 sekiru sudah selesai ini ternyata belum kawan hai hai oke saya ambil aja dari beritanya demokrasi.id dengan judul waduh saking banyaknya korban UYM akan digugat ratusan investor secara bergelombang Hai ratusan investor proyek batubara yang digalang Ustadz Yusuf Mansur sepakat untuk menggugat dai kondang itu ke pengadilan mereka membentuk tim yang diberi nama tim teks force Jabal Nur atau JBN Hai tim teks for JBN adalah tim arranger para investor JBN yang menjadi korban investasi batubara Yusuf Mansur terdiri atas 15 arranger masing-masing arranger terdiri atas satu hingga 100 anggota investor dengan nilai investasi dari 400 juta rupiah hingga 5,6 miliar rupiah ujar ketua tim teks for JBN Nur Khalid saat dihubungi Senin 17 Januari 2022 Nur Khalid mengatakan masing-masing kolompok akan menggugat Yusuf Mansur secara bergelombang menurutnya koordinasi untuk memperkarakan dai kondang itu sudah dilakukan sejak setahun terakhir Hai kami sejak setahun lalu bekerja sama dengan Yayasan lima pilar sebagai tim media dan terakhir bekerja sama dengan LBH imparted sebagai tim lawyer untuk menghadapi Yusuf Mansur masing-masing arranger akan menggugat Yusuf Mansur dan mengajukan gugatan ke pengadilan Jakarta Selatan sekarang baru dimulai dari Pak Jaini Mustafa lanjut pria yang menanang investasi ke Yusuf Mansur senilai 500 juta rupiah itu seperti diketahui daik kondang Ustadz Yusuf Mansur digugap perdata di pengadilan negeri Jakarta Selatan atas investasi batubara di Kalimantan Selatan yang diduga menelan kerugian puluhan miliar rupiah penggugatnya adalah Sayini Mustafa seorang pengacara yang mengaku menjadi salah satu korban dalam investasi batubara tersebut tak tanggung-tanggung Sayini menggugat Yusuf Mansur senilai 98 triliun rupiah selain gugatan perdata Sayini juga sedang mengalami mendalami untuk menggugat secara pidana atas tuduhan penipuan dan penggelapan betul saya sudah mendaftarkan gugatan ke pengadilan Jakarta Selatan gugatannya perdata pidadanya sedang saya dalami rencana pidana juga saya laporkan ujar Sayini saat dihubungi melalui WhatsApp Rabu 12 Januari 2022 ada lima pihak yang ia gugat pertama adalah PT Adipartner Perkasa lalu Adiang Sasolaku Direktur Utama PT Adipartner Perkasa ketiga Jema'an Nur Khotib Mansur atau Yusuf Mansur keempat BMT Madani Masjid Darussalam Cibubur serta kelima Yayasan Program Pembibitan Penghapal Al-Quran atau PPPA Darul Quran milik Yusuf Mansur Ustadz Yusuf Mansur juga saya gugat karena saat beliau presentasi itu menjabat sebagai Komisaris Utama PT Adipartner Perkasa sekarang sudah berganti namun beliau masih menjadi Komisaris Yayasan Daku juga saya gugat karena ditunjuk oleh Ustadz Yusuf Mansur sebagai penerima sodekah katanya tentang investasi batubara di Kalimantan Selatan ini Ustadz Yusuf Mansur memberikan klarifikasi di kanal YouTube Daku Channel dalam klarifikasinya Yusuf Mansur mendegakkan dirinya tidak pernah menipu dalam bisnis batubara di Kalimantan Selatan pada tahun 2009 Hai soal tipu menipu mah kagak soal batubara saya dibilang nipu kagak dari dulu malah saya ngalah mulu ikut ganti ikut bayar beberapa orang malah ada satu orang 23 miliar itu saya juga enggak tahu dapat duit dari mana itu bisa ganti volume yang lain-lain itu ya nyelonong ke rumah saya kalau sekarang mah enggak kalau sekarang ada yang mau mempermasalahkan ke polisi aja udah buktiin di sana aja udah selama ini juga ke polisi mau lulu pakai pengacara mau lulu ya enggak apa-apa tutur suami dari Siti Maimuna tersebut Hai demikian informasi kawan yang saya sampaikan terkait permasalahan ya Hai ini belum selesai ini masalahnya seti semasur ya kalau yang dulu viral viral itu masalah apalah itu ya sedekah kah ini muncul lagi batubara Hai diguih tidak nanggung-nanggung kawan Ustadz Yusuf Mansur digugat 98 triliun Om Mali'eh ya mudah-mudahan ya kalau saya saya kira sudah selesai ini permasalahnya Ustadz Yusuf Mansur Hai tetapnya sekarang masih ada lagi Hai ya saya hanya bisa berdoa mudah-mudahan urusan Ustadz Yusuf Mansur begini saya segera selesai dan yang merasa dirugikan uang mudah-mudahan juga bisa dikembalikan uangnya dan semuanya lancar jekinya ya inilah pengalaman kawannya kalau kita berbisnis ya kalau masyarakat itu pasti percaya yang namanya ulama' yang ngomong eh pasti masyarakat percaya pasti kalau ulama' pasti jujur dan saya kira Ustadz Yusuf Mansur mungkin ya sudah menjalankan kejujuran itu tapi entahlah apakah kesalahan di manajemen atau bagaimana atau situasi ini kan sedang dilaporkan ke pengadilan biarlah nanti pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menentukan status hukum ini ya kan kita doakan semuanya kawan doakan Ustadz Yusuf Mansur doakan rekan saudara-saudara kita ya yang mungkin itu investasi dan mengalami kerugian kita doakan semuanya agar dimurahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal ya demikian kawan salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka